Rejeki pengamen Andi Irama usai suara viral, nasib berubah perlahan, belum kesampaian ketemu Roma Rejeki, tak akan lari kemana. Pernyataan yang cocok untuk Andi Irama yang belakangan viral di media sosial, nasibnya sebagai pengamen akan segera berubah. Sosok Andi Suryadi tengah ramai jadi sorotan, pengamen viral yang suaranya mirip Roma Irama itu viral usai videonya saat ngamen beredar di media sosial. Nasib pria asal Bogor itu berubah drastis setelah videonya viral. Andi yang dikenal sebagai Andi Irama dapat tawaran manggung hingga ditawari bikin konten bersama YouTuber. Dari yang sebelumnya ngamen menyanyikan lagu Roma Irama, Andi Irama bakal tampil di kafe-kafe. Keseharian ngamen dari Cipaku, Tajur, Sempur, keliling-keliling aja, kata Andi Irama. Sekedar informasi, Andi tinggal di kampung Cogrek, Margajaya, RT 002 RW 004, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Bogor, Selatan, Kota Bogor. Video Andi Irama berseliweran di media sosial karena gayanya yang unik. Ia mengaku sangat mengidolakan Roma Irama. Saking ngevansnya, Andi bernyanyi dengan gaya khas Roma Irama. Mulai dari gaya rambut, gitar, sampai koreografi saat bernyanyi mirip Roma Irama. Ngevans dari kecil, pengen ketemu Pak Haji Roma Irama, kata Andi Irama. Berkat viral di media sosial, nama Andi Irama kini makin dikenal. Menurut sang istri, Iim, suaminya bahkan sampai diundang untuk tampil di sejumlah acara. Alhamdulillah ada rezeki yang nengajak manggung. Ngonten, kata Iim Sabtu 3 ke 2 2024. Kata Iim, suaminya diundang sejumlah vlogger untuk membuat konten. Walau belum dilirik Roma Irama, menurut Iim, suaminya masih akan selalu ngevans. Andi juga mengaku akan terus menyanyikan lagu-lagu Roma Irama. Nyanyi mah pasti terus ngevans banget sama Pak Haji, katanya. Ia pun berharap suaminya bisa naik kelar dari ngamen jalan kaki, jadi nyanyi di kafe-kafe. Ya mudah-mudahan tarmah ngevansnya di panggung-panggung, gak ngeliling jalan kaki, katanya. Video Andi Suryadi ngamen dengan gaya Roma Irama viral di media sosial. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.